Hai semuanya, selamat datang kembali di Youtube aku, Midiana Di video kali ini guys, aku akan membagikan informasi mengenai dunia hip hop atau korean pop Nah, kali ini guys, berita yang bakal aku samain adalah seputar BTS dan juga Haibi Dimana Bang Si-yuk atau Bang PD itu telah mengundurkan diri dari posisinya sebagai CEO perusahaan Haibi Dan juga berita tentang netizen Korea mengetahui bahwa BTS itu mampu menjual Lebih dari 40 ton album pelempers merchandise BTS ke US Wow, seperti apakah berita selanjutnya dan selengkapnya dari hal ini? Langsung aja kita mulai videonya, check it out Oke, yang pertama adalah berita mengenai Bang Si-yuk atau Bang PD Yang kita tahu sebagai papapirnya BTS sama TXT Yang udah bangun Big Hit menjadi sebesar sekarang, menjadi Haibi Itu telah mengejutkan banyak orang dengan keputusannya untuk mengundurkan diri dari pusahaan Haibi, CEO-nya Dan lebih memiliki fokus produksi musik guys Terus gimana nasib Haibi, terus siapa yang menjadi peganti CEO-nya Terus Bang PD itu tetap mempunyai Haibi atau gimana? Nah, jadi Bang PD itu digantikan oleh sosok bernama Pak Jiwon Nah, beliau ini adalah mantan CEO penerbit game Nexon Korea Yang udah mempampil alih ngerestrukturasi Haibi itu sejak bulan Mei guys Jadi udah mateng banget gitu lah keputusan papapir buat mengundurkan diri dari posisinya gitu Udah dibikin mateng-mateng Nah, terus papapir ini menjadi apa di Haibi sekarang? Kalau nggak jadi CEO dari Haibi Jadi, Bang PD itu tetap menjadi chairman atau direksi penting di perusahaan Haibi Dan papapir itu juga menjadi pemilik dari Big Hit Music guys Atau label yang membawai BTS sama TXT itu masih diurus oleh papapir Cuma sekarang itu, kalau untuk CEO dari Haibi-nya itu diambil alih oleh Pak Jiwon ini Nah guys, walaupun Bang PD itu mengundurkan diri dari posisinya sebagai CEO Haibi level Tapi, Bang PD itu tetap menjadi direksi penting Atau orang yang mengambil keputusan level tertinggi di perusahaan Haibi Jadi tenang aja, Bang PD itu masih di Haibi Cuma statusnya aja yang berubah Jadi, CEO-nya menjadi sekarang lebih fokus ke producing music Karena Bang PD itu kayak mengikuti fashion-nya dia Untuk membantu para artis di bawah naungan Haibi level Mempunyai lagu-lagu yang keren gitu loh guys Dan nggak hanya mengumumkan pengunduran diri Bang PD dari posisinya sebagai CEO Haibi Pia Haibi juga mengumumkan beberapa hal Di antaranya adalah tentang beberapa CEO yang akan memimpin anak perusahaan dari Haibi di Amerika dan juga di Jepang Nah, sepertinya ada di Amerika itu bakal dipimpin oleh CEO bernama Linzoyun guys Yang akan bekerja sama Yang akan bekerja sama mengoperasikan anak perusahaan Amerika bersama Scooter Brown Nah, Scooter Brown ini adalah orang yang mengelola agensi Itaja Holding Yaitu agensi yang menaungi Justin Bieber, Ariana Grande, Damino, Lovato, dan lain-lain guys Dan juga agensi ini tuh juga bakal membantu mempromosikan lagu dari artis di bawah naungan Haibi level di pasar Amerika Serikat Wow Dan lalu untuk anak perusahaan Jepang itu bakal mempunyai CEO bernama Hang Yon Rock Dan beliau tuh bakal yang mengurusi semua hal tentang pasar di Jepang Untuk artis di bawah naungan Haibi level Kayak gitu Oh iya guys, walaupun keputusan Bang Pidi menguruskan diri Dari posisinya sebagai CEO itu mengejutkan banyak pihak Tapi bagi Haibi Stan sendiri itu terutama Ikin Stan itu kayak Merasa tersentuh dengan keputusannya Bang Pidi Karena Bang Pidi tuh lebih memilih untuk mengikuti passionnya Dia membuat dan memproduksi lagu kayak ketimbang mengurusi bisnis Karena mereka tahu bahwa Bang Pidi tuh bakal membantu para artis di bawah naungan Haibi level Untuk menciptakan mempunyai lagu yang bagus gitu loh guys Jadi kayak hal ini tuh juga bagus untuk para artis di bawah naungan Haibi level Karena Bang Pidi bakal lebih fokus lagi memproduksi lagu-lagu yang keren gitu Jadi buat para Haibi Stan Kita dukung terus keputusan dari para petinggi-petinggi Haibi Kita nikmati aja karya-karya dari artis di bawahnya Dan juga kita doakan semoga di bawah kepemimpinan dari Pak Jiwon Itu bisa semakin membuat Haibi menjadi another level High level gitu Pokoknya makin keren makin sukses gitu oke The next adalah respon-respon dari para netizen Korea Yang mengetahui fakta tentang BTS Yang bisa menjual album plus barang-barang yang menyangkut BTS pokoknya Ke Amerika Serikat itu lebih dari 40 ton guys Beratnya Wow Jadi guys baru-baru ini EBN itu melaporkan bahwa Korean Air Cargo itu baru-baru ini melakukan pengiriman besar-besaran ke US Yang isinya adalah album BTS plus perintilan-perintilan BTS Yang beratnya itu mencapai lebih dari 40 ton guys Dan biasanya itu satu pesawat itu bisa menampung 90-120 ton gitu Dan juga isinya itu kayak banyak hal gitu loh guys Kayak ada tentang bantuan covid Terus bantuan bencana Terus barang-barang lainnya gitu Kayaknya itu banyak banget loh Tapi Air Cargo itu isinya itu tentang BTS semua mencapai lebih dari 40 ton guys Bayangin sebenarnya apa album dan juga perintilan-perintilan BTS yang dikirim ke US Dan hal ini mendapatkan respon yang sangat luar biasa Dan juga komen dari para netizen Korea Dimana mereka tuh mempunyai beragam respon tentang hal ini Nah beberapa respon dan komen dari netizen itu sangat-sangat beragam Kayak yang pertama adalah 40 ton hampir seperti perusahaan ekspor Ini adalah patriotisme Debak Aku bukan fans BTS Tapi aku juga begitu bangga merasakan hal ini 40 ton Efek ekonomi dari BTS sangat luar biasa Tidak banyak orang yang menyebarkan pengaruh positif seperti itu Dan BTS adalah harta karun Korea Selatan Melihat angkanya ini lebih dari yang aku kira Wow debak Aku pikir dampak ekonomi dari BTS sangat luar biasa dan sangat besar dalam hal ini Ya betul sekali Dan beberapa orang masih berpikir bahwa popularitas BTS di seluruh dunia Hanya untuk kepentingan anggota dan perusahaan Bukan untuk mempromosikan pastis dari nasional Industri BTS sangat luar biasa Aku sangat bangga dengan BTS Menurut 10 ini Aku sangat berharap BTS dibebaskan dari wajib militer atau one mil Nah gimana komen kalian tentang hal ini Tentang kayak keren gak sih guys Lebih dari 40 ton gitu loh 40 ton itu isinya merchandise album gitu loh Dan itu di US guys Gak di seluruh dunia Bayangin aja itu udah berapa ton Kalau ditotal ke seluruh dunia Efeknya BTS sangat luar biasa sih Keperekonomian Korea Selatan Wow Debak Nah oke ARMY Ternyata tidak informasi mengenai HIV dan juga mengenai BTS Yang bisa aku sampaikan Semoga dapat membantu memberikan kalian informasi mengenai hal ini Jangan lupa buat like, komen, sama subscribe channel aku Terus yang paling penting Jika kesehatan Stay safe, stay healthy Kalau gak ada hal yang penting Di rumah aja Karena sekarang ini dunia sedang tidak baik-baik saja So tetap semangat di Leni Hidup Sampai jumpa di video aku berikutnya Bye bye